Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di KRIPTO INN Selamat malam teman-teman semuanya, semoga hari ini luar biasa buat kalian semuanya tanpa terkecuali ya Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit Saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya Oke langsung saja ya, gak usah lama-lama, saya mau bahas LUNCH ya Karena ada petisi baru yang menginginkan ya LUNCH itu listing di Robinhood ya Oke sebelum kita lanjut, kita bahas dulu nih Untuk harga saat ini LUNCH naik ya 0,74% hampir 1% tapi overall masih turun sih ya Tapi sekali lagi ya, do your own research dan kalau bisa LUNCH ini jangka panjang ya teman-teman ya 2024-2025, tapi amin sih kalau 2023 langsung nge-pump ya karena beritanya menarik teman-teman ya Untuk 2023, masih jadi tanda tanya lah ya, masih abu-abu lah ya Ketika resesi bener dumb apa sebaliknya Dan mulai kesini-kesini teman-teman ya Orang yang yakin, investor yang yakin, analis yang yakin untuk 2023 itu akan malah meledak itu semakin tinggi teman-teman ya Orang yang yakin 2023 itu di tengah resesi, cryptocurrency akan malah meledak itu semakin banyak orang yang meyakin itu ya Tapi apapun itu tetap kita dior ya Jangan karena analis besar ngomong seperti itu kita langsung ikutan Tapi minimal ada berita positif Oke kita langsung ya, saya mau bahas petisinya LUNCH teman-teman ya Jadi komunitas Terra Luna teman-teman ya Komunitas LUNCH ini meluncurkan petisi untuk mendaftar LUNCH ya di Robinhood Tapi kalau saya jujur ya sebelum saya masuk ke beritanya Saya kurang setuju kalau ya, kalau ya Kalau seandainya Robinhood menerima petisi ini dan Robinhood melisting LUNCH di Robinhood ya Saya kurang setuju karena apa? Saya takut terjadi seperti Sibah ya Yang tidak signifikan Waktu Sibah, apa ya Proposalnya diterima dan di listing di Robinhood teman-teman ya Itu kenaikan Sibah itu enggak sampai 50% Karena ya, karena waktu itu market lagi biris ya teman-teman ya Market tidak menunjang ya Dan volume perdagangan sangat-sangat rendah di waktu itu Sehingga Sibah listing di Robinhood ya Tidak pas timingnya ya Kalaupun ya, seandainya diterima petisi ini sama Robinhood teman-teman Dan melisting LUNCH, saya rasa sangat disayangkan sih Ya kalau bisa jangan sekarang dulu lah ya Tapi buat teman-teman yang sudah dapat petisinya silahkan di sign teman-teman ya Karena itu versinya digital ya Jadi semua bisa ikutan ya Sebelum lebih lanjut, kita langsung bahas dulu teman-teman disini Semoga sih ya, semoga ini bagus kok Petisi untuk mencantumkan LUNCH di Robinhood diluncurkan Oke, dari komunitas tentunya Korban bencana ekosistem Tera tidak menyerah Dan dalam upaya mereka untuk menghidupkan kembali token Yang runtuh ini atau LUNCH ini teman-teman Dan USDC ya, USDC Meskipun beberapa platform perdagangan cryptocurrency telah menerapkan Pemotongan pajak 1,2% Untuk semua transaksi on-chain LUNCH, komunitas Tera Classic masih ingin membakar lebih banyak token untuk menghidupkan kembali harganya Kira-kira seperti itu Kali ini ya, komunitas Tera Classic mendorong agar LUNCH terdaftar atau listing teman-teman ya Di platform investasi tanpa komisi yaitu Robinhood teman-teman ya Karena disitu banyak sekali wealth teman-teman ya Oke, komunitas meluncurkan petisi online di change.org ya Untuk meminta Robinhood mendaftarkan LUNCH di platform perdagangan ya Dan detail petisinya seperti ini ya Per detail di change.org Petisi diluncurkan untuk pendukung Tera Classic bernama KDS ya KDS LAN sekitar sebulan yang lalu Petisi tersebut membutuhkan setidaknya 5.000 tanda tangan ya Tetapi sejauh ini telah memperoleh 3.725 tanda tangan ya Pada saat pers ya Pada saat dibikin berita ini Orang-orang dari LUNCH community teman-teman ya Sedang berusaha untuk mendaftarkan Tera Luna Classic ya Atau LUNCH ini di platform Robinhood ya Bunyi petisi tersebut Menurut KDS LAN ya Langkah agar LUNCH terdaftar di platform perdagangan Akan bermanfaat bagi komunitas LUNCH dan Robinhood Ya tentu saja saling menguntungkan ya Tapi kita belum tahu nih ya untuk Robinhoodnya gimana Tapi jangan dulu deh sekarang Kalau menurut saya ya Pengalaman disibah soalnya Oke KDS LAN ya Dia mengklaim bahwa saat ini Ada lebih dari 1,5 juta pemegang LUNCH Atau holder LUNCH Yang menyelesaikan volume perdagangan Bernilai miliaran dolar setiap hari Betul Oke pendukung LUNCH juga mencatat bahwa Lebih dari 300 ribu dompet ya Dibuat 4 bulan sebelum petisi diluncurkan di Chance.org ya Itu tandanya teman-teman ya Orang 300 ribu soalnya Itu tandanya ketika petisi ini dibuat Ada 300 ribu orang yang yakin Petisi ini bakal jebol ya Tapi gini ya Kalau saya pribadi ya Sekali lagi saya belum setuju sih Jangan disting sekarang lah Kira-kira seperti itu ya Tapi ke depan teman-teman Kalau sudah di start saat ini ya Terus terjadinya di tahun depan Bisa-bisa akan sangat bagus Untuk harga LUNCH ya Bisa-bisa akan sangat bagus Kalau seandainya petisinya dibikin Sekarang ya Dijalankan 2022 ya Terus kita LUNCH-nya di listing 2023 Saya rasa itu akan menarik ya Itu akan Akan ada perubahan harga lah ya Menurut saya Yang signifikan ya Tapi tetap Dior ya Tetap Dior Bukan benar-benar saya ngomong gini Kalian langsung beli Karena gini Saya ngomong gini teman-teman Karena Sibah Sibah waktu petisinya di Robinhood Teman-teman Itu dibuat tahun 2021 Ya Petisinya dibuat tahun 2021 Dan listingnya Sibah Di tahun 2022 Untuk listingnya di Robinhood Kenapa saya bilang Momen Jangan listing sekarang Untuk LUNCH ya Ini untuk saya pribadi ya Ini opini saya pribadi Karena yang saya bilang ya Sibah listing waktu itu Gak sampai naik 50% Karena ya Sekali lagi ya Timingnya gak tepat Dan lebih sialnya Waktu itu Sibah listingnya Bukan sendirian Waktu itu Sibah listing Di Robinhood Teman-teman Dengan beberapa token lainnya Ya Dengan beberapa koin lainnya Akhirnya Pecah kongsi lah ya Bisa dibilang Buyer yang ada di Robinhood Teman-teman Memilih-milih koin Akhirnya Pecah lah ya Pecah apa ya Pecah fokus ya Bisa dibilang seperti itu Kalau andaya saja Waktu itu di listing Sibah sendiri Investor baru Mungkin akan fokus ke Sibah Tapi waktu itu di listing Lebih dari 2 koin Makanya waktu itu Gak signifikan Sibah Makanya Alangkah baiknya Tetap kita ikut Petisi ini ya Dan semoga saja Tahun depan Di saat market Baik ya Semoga baik ya Karena kita belum tahu nih 2023 akan jadi apa Ya kan Kalau seandainya Past timingnya Market lagi bagus Terus tiba-tiba Robinhood menerima LUNS Bakal meledak Bakal meledak Teman-teman Tapi sekali lagi Tetap Dior ya Jadi Saya ngomong gini Bukan berarti kalian beli lagi Intinya LUNS Hold saja dulu Teman-teman ya Oke disini Pendukung LUNS juga mencatat Bahwa lebih dari 300 ribu dompet Dibuat Empat bulan sebelum petisi Diluncurkan di Chance.org Sepertinya Ada yang lihat Dengan angka-angka Semacam ini Ini juga akan Menguntungkan platform Anda Dengan itu Kami secara resmi Ingin bertanya Apakah Anda mau Mencantumkan kami Di Robinhood Salah satu yang terbaik Platform juga ya Tambah Kidi Aslan ya Robinhood belum menanggapi Petisi yang dibuat oleh Investor LUNS Meskipun petisi Belum mendapatkan 5 ribu tanda tangan Tidak jelas Apakah Robinhood Akan mencantumkan LUNS Bahkan Setelah 5 ribu Tanda tangan Diperoleh Karena krisis Tera Betul teman-teman ya Intinya Kalau seandainya Tera ini sudah Ini kan Kita kan bicara LUNS teman-teman LUNS kan ini Sedang bull up lagi Sedang Apa ya Sedang mau lahir Baru lah ya Teman-teman ya Apalagi ini Sudah mulai Hampir 100% Sorry 100% sudah di Kelola komoditas Teman-teman Dan ya Masih pemulihan lah Untuk LUNS ini Otomatis Yang perlu Kalau saya pribadi Teman-teman Yang perlu dipoles LUNS ini Supply pertama Dan kedua Tracing public Tracing public Itu kenapa Saya buat saja dulu Saya konten aja dulu Supaya semakin banyak Orang di luar sana Yang minimal Ada kontribusi sedikit Dari Orang Indonesia Mungkin teman-teman juga Ada kontribusi Beli LUNS Karena Tracing public itu Kepercayaan public Semakin kita Up berita positifnya Otomatis Kepercayaan orang Akan tinggi Intinya LUNS sekarang Sudah milih komunitas Sudah seperti Bisa dibilang Sibah Bitcoin Bitcoin milik komunitas Yang gak ada Apa namanya Gak ada hubungan Dengan lain-lain Kira-kira seperti itu Oke Semoga ini bermanfaat ya Jangan lupa Di-share ya Kalau bermanfaat Semoga sehat dan sukses Selalu buat kalian semua Dan selamat malam Sampai jumpa di video selanjutnya